Pemirsa NT mantan Kepala Sekolah SDN No. 6, Bila Kadi, Patalasang Takalar ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana biaya operasional sekolah atau BOS. NT ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan 8 jam. NT melakukan penyelewengan anggaran dana POS pada periode tahun anggaran 2019 hingga 2022, dana POS P pada tahun anggaran 2022, dan dana DAK periode tahun anggaran 2022. Untuk informasi, lebih lengkapnya akan dilaporkan dengan Makmur Wartawan Tribun Timur yang telah terhubung bersama kita. Arkan Makmur, silakan laporan selengkapnya. Selamat siang, Pemirsa Tribuners Yustina. Jadi, kemarin pada hari Kamis 1 Agustus 2024, di Kejaksaan Negeri Takalar, seorang Kepala Sekolah bernisial NT itu diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Takalar dalam rangka ketemuan adanya penyalahgunaan anggaran dana biaya operasional sekolah pada periode tahun anggaran 2019 sampai 2022. Dalam pemirsaan itu, NT diperiksa selama delapan jam oleh penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Takalar. Selama delapan jam itu, NT ditanya terkait beberapa laporan pertanggungjawaban yang tidak memiliki dasar kegiatan sama sekali, atau dalam bahasa dari penyidik kejaksaan itu LPJPP. Ada juga beberapa kegiatan atau operasional dari dana BOS yang dalam realisasinya itu terjadi markup atau terjadi penggelembungan dana. Atas dasar itu kemudian pada pukul 19.00, Kejaksaan Negeri Takalar akhirnya kemudian menetapkan NT sebagai tersangka tindak pidana korupsi penyelenggan dana biaya operasional sekolah di SD nomor 6 Bila Cakdi, Kelurahan Kalabiran Kecamatan Patalasan, Kabupaten Takalar. NT yang saat ini masih menjabat kepelah sekolah meski bukan lagi di Bila Cakdi, tampak terlihat tertunduk saat ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa anggota keluarganya itu kemudian terisak tangis dan menyesalkan apa yang telah menimpa NT. NT sebetulnya ditetapkan tersangka bersamaan dengan seorang tersangka lain yaitu Bendahara Dinas Lingkuang Hidup yang ditetapkan pada kasus yang berbeda. Keduanya sama-sama diperiksa 8 jam di Kejaksaan Negeri Takalar. Karena perbuatannya ini, NT kemudian diancam hukuman pidana, yaitu paling ringan 1 tahun penjara dan paling berat 4 tahun penjara. NT diancam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3. Akibat perbuatan dari NT ini, negara mengalami kerugian sebesar 200 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, Tendri Awaru, mengatakan bahwa masih terbuka kemungkinan untuk adanya tersangka lain. Karena diduga ada yang ikut membantu saudara NT ini dalam hal membuat LPJ dan melakukan modus operandi dalam kasus korupsi ini. Kepala Kejaksaan Negeri Takalar juga menghimpun dalam kompresi pers bahwa jika ada masyarakat atau ada pihak yang merasa ada pengelolaan dana bos yang bermasalah, silakan untuk dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Takalar agar, kata Tendri Awaru, agar dapat diselidiki oleh pihak Kejaksaan. Setelah ditapkan tersangka, NT langsung dibawa oleh petugas Kejaksaan untuk ditahan di lapas kelas 2B Takalar yang terletak di Kecamatan Patalasang. Penahanan NT ini menurut Kepala Kejaksaan Negeri Takalar dalam rangka penyidikan lebih lanjut, dalam rangka pemeriksaan, dan NT akan ditahan selama 20 hari, terhitung dari 1 Agustus sampai dengan 20 Agustus ke depan. Itu laporan dari saya, dari Tribun Takalar. Sekian. Terima kasih. Rekan Makmur, wartawan Tribun Timur, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembalirkan. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Tendri Awaru, Kepala Kejaksaan Negeri Takalar. Dan tentara tersangka, yaitu atas nama tersangka NT terkait dari seperti mana tadi kami jelaskan, yaitu dalam penyimpanan pelanjuan dana EOSP dan dana daripada 222. Yang persangkutan saat ini dijalankan sebagai pala sekolah pada SDN 06 di atas di tahun 2018. Dan yang persangkutan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Takalar. Dan juga hari ini kami lakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Takalar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.